Beran lima edekan! Nengara boneka! Organisasi Papua Merdeka atau OPM Wilayah Intan Jaya yang dipimpin Undius Kogoya dilaporkan telah membakar sejumlah bangunan PAUD, SD, dan SMP YPPGI di Kampung Madi, Disrik, Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada 21 Mei malam. Aksi itu seperti diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda, Papua, Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura, Papua pada 22 Mei dilakukan sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur sehingga membuat aparat kebungan TNI dan Polri yang berusaha mengamankan situasi terlibat kontak senjata, termasuk saat melakukan evakuasi terhadap 23 orang warga ke Polres Paniai. Di saat melakukan penyisiran, aparat menemukan seorang anggota kelompok yang oleh Polri dilabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Basokalawiyah alias masyarakat Kogoya yang mengalami luka berat. Namun saat dibawa ke RS UD Paniai, nyawa Ajudan Undius Kogoya itu tidak mampu terselamatkan. Mengevakuasi guru-guru yang ada di MES dan dibawa ke Polres. Ditemukan satu orang warga terletak di parit dengan luka berat. Bersama Basokalawiyah, aparat menyita sejumlah barang bukti berupa satu magazen, sebuah teleskop, dan tiga unit ponsel. Aparat kebungan TNI dan Polri kini tengah meningkatkan patroli keamanan mengantisipasi aksi susulan kelompok separatis tersebut. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.